hai oke kembali lagi bersama Romoto Vlog jadi sekarang gua ada dia Faisal emek shop nih motor gua dan disini kebetulan ada WR yang baru beres modif nih wear 155 keluaran tahun 2022 kelihatan nih dari rangkanya silver ini motor ceritanya itu baru keluar direl baru keluar dealer belum ada sehari orangnya di Cianjur yang punya dia beli motornya di Bandung terus motonya langsung dikirim disini dan langsung di modif di full modif kayak gini ganti usd swing arm semuanya pokoknya lengkap langsung diganti total modifnya ya kurang lebih 20 jutaan dan seperti biasa untuk rincian modifnya apa aja nanti sama gua ditaruh di akhir video jadi buat kalian yang pengen lihat rincian modifnya nanti sama gua ditaruh di akhir video sama total modifnya pokoknya jadi ini gua bak bakal gua review sekarang karena kebetulan ya kan motornya lagi mumpung masih di sini motornya karena nanti mau diantar ke yang punya dan ini juga motornya belum dipakai belum dipakai sama sekali sama yang punya langsung di modif diantar pun masih pakai mobil dealer dan ini motor gua nanti kita pindahin dulu ke sebelah situ motornya terus kita review selamat menikmati selamat menikmati nah oke jadi ini dia motornya ini tuh Yamaha WR155 keluaran 2022 ini yang varian rangka silver jadi kalau misalnya kalian nanya perbedaannya apa sama yang lama yang kayak punya gua tuh yang keluaran pertama dia cuma perbedaan di warna rangkanya aja ini warna rangkanya silver kalau yang keluaran pertama itu warna rangkanya hitam jadi untuk bahan rangka dan lain-lain nggak ada beda bahan rangkanya pasti sama karena nggak mungkin juga Yamaha ngebuat bahan rangka baru atau ngebuat rangka barulah karena kalau ngebuat rangka baru pasti nanti harga jualnya juga pasti bakal naik gitu ya mungkin aja nanti WR155 dikasih rangka baru aluminium mungkin tapi paling di versi all new jadi all new WR155 kalau ini kan masih versi new jadi kayak pembaruan cuma ya paling di pembaruan warna stripping sama warna warna rangka kayak gini Oke jadi langsung aja kita mulai review kita mulai dari bagian atasnya dulu nih headlampnya dia ganti pakai daymaker coba kita nyalain nah jadi ini dia untuk lampunya dia daymaker nya ada alis biru terus ada lampu putihnya lampunya pakai daymaker terus untuk lampu sennya ini juga dia ganti pakai yang model LED model running lah namanya nih cuma warna biru untuk lampu sennya warna biru terus untuk bagian stang dia pakai rental 997 twinwall terus untuk handle nya kiri-kanan dia dia pakai scarlet cuma ini yang emang handle khusus buat WR jadi kita gantinya tuh enggak sama dia enggak sama rumah kopinya gitu kayak gini jadi untuk rumah kopinya sama rumah masternya tetap pakai yang ori handlenya pakai scarlet kan kalau bisa lihat biasanya handle-handle yang universal kan dia sepaket sama rumah kopinya jadi kalau kayak gitu kan sistemnya switch kopinya harus dilepas kalau kayak kayak gini enggak karena ini rumah kopinya apa rumah handlenya masih pakai ori jadi switch kopi switch kopinya masih bisa dipakai jadi yang diganti cuma handlenya aja nih bisa dilipat atas bawah sama kedepan juga handlenya merek scarlet kiri-kanan ini bisa dilipat juga kata sama kedepan untuk handgripnya dia pakai proteper kiri-kanan warna biru ini dia terus enggak lupa juga ini spion jalu spion sepeda ini yang ukuran diameter paling besar kalau kayak kalau kata gua mah ya berfungsi sih ini spion daripada enggak pakai sama sekali ya kan mending ya pakai bagian atasnya udah kalau bagian dekal nanti terakhirlah sama USD nah ini dia ini bagian sampingnya ada handle grab nih handle grab merek scarlet jadi ini udah PNP buat WR 155 buat CRF buat kayak leg juga jadi tinggal pasang beda sama kayak saya punya gua kalau punya gua itu pakai punya KTM jadi harus ngakalin bikin dudukan lagi kalau ini enggak jadi kalau yang ini tuh udah sepaket sama dudukannya jadi kita tinggal pasang aja paling ngelubangin bodi doang di sini handle grabnya jadi handle grabnya udah PNP dan ini sangat berguna buat markir karena yang punya gua kepake bener-bener kepake kalau gua misi apa posisi misalnya narik motor geser motor gini kan enggak mungkin megang di bodi kan pasti patah kalau KLX CRF mungkin bisa karena kenal putnya di kanan kalau WR nggak bisa jadi ini kepake terus WR juga kan bobotnya berat jadi kalau pakai ini dia jadi lebih gampang gitu ngegeser posisi motor jadi ini bukan cuma hiasan doang ini berfungsi buat pegangan kalau misalnya kita lagi markir motor terus untuk sarong joknya dia pakai hud grafik ini yang bahano grip kalau nggak salah bahano grip atau bahan apa enggak tahu warnanya hitam garis biru dan untuk di bagian saklarnya ini semua masih saklar ori kiri kanan yang kanannya juga staternya masih pakai bawaan siapa saklar ori yang kirinya juga masih pakai saklar ori jadi untuk bagian saklar nggak ada yang diganti masih pakai bawaan terus kita ke bagian stoplamp tapi kita nyalain dulu stoplampnya ini pakai stoplamp 3in1 jadi ini kalau stoplampnya kelihatan simple dia nggak bakal kelihatan jadi dia nggak akan terlalu kelihatan lah kalau kita pakai stoplamp ini kan biasa ada orang yang pengen pakai stoplamp tapi nggak pengen kelihatan gitu stoplampnya pengen kelihatan simple jadi dia pakai ini ini udah sama dudukannya stoplamp 3in1nya ini juga pakai plat untuk ngeratain sparkbor ini jadi udah sepaket sama stoplamp stoplampnya udah ada dudukan ada plat buat ngeratain sparkbornya juga jadi kita tinggal pasang aja paling nyambung-nyambungin kabel doang sih terus untuk bagian yang paling deket ya kenal pot kenal potnya dia pakai Norifumi roket 4 ini yang seri baru tipe terbaru bukan tipe terbaru sih tampilan baru lah pokoknya coba kita cek sound suaranya jadi ini suara idealnya suara langsamnya udah nanti kita dimarah warga jadi untuk knalpotnya dia makin dan Orifumi roket 4 terus untuk ini ada tambahan kayak cover knalpot sih nih di depan sama di belakang kenapa di belakang karena ini posisi pipanya lebih-lebih keluar jadi nyari aman aja pasti kalau bonceng kan takutnya amit-amit yang dibonceng celananya kena ke knalpot kan nggak enak kan meleleh nempel ke knalpot dan ini roket 4-nya yang tipe standar kelihatan dari pipa ininya kecil apa hidernya terus untuk footstepnya ini dia pakai Wilwood jadi footstep rumah footstepnya standar cuma yang digantiinnya doang pijakannya doang kiri-kanan nih yang kanan Wilwood juga jadi PNP tinggal pasang ini universal buat semua motor CRF KLX WR semua bisa karena rumahnya masih pakai standar yang diganti cuma pijakannya doang terus ini untuk footstepnya dia pakai Expedition warna biru pedal personalnya juga dia pakai Expedition yang bisa dilipat ke belakang dan untuk bagian pedal remnya dia pakai Expedition juga ini bisa dilipat jadi footstepnya kiri-kanan Expedition pedal rem Expedition sama pedal personalnya Expedition terus untuk bagian selang radiator dia pakai Samco Samco sport cuma ini yang lokal ini udah sama kelemannya juga warna biru selangnya biru kelemannya juga warna biru dan ini juga ada radiator guard jadi pelindung radiator amit-amit kalau misalnya jatuh si radiator aman nggak bakal bengkok terus ini ada frame slider nih frame slidernya udah PNP jadi universal buat KLX CRF sama WR juga frame slidernya jadi nanti dia duduk di bagian mesin sini bagian baut mesin kiri-kanan frame slidernya nih sama ini dudukan plat nomor depan juga dia ganti jadi yang pindah ke kolong terus untuk bagian blok mesin dia pakai cover plastik ini udah sepaket ke blok cover blok kanan sama cover blok kiri dan ini yang cover blok bawah cuma bahannya plastik cuma ini plastiknya tebel nih yang warna hitam jadi udah sepaket pelindung bawah sama pelindung blok kiri-kanan nih blok kanannya dan ini blok bagian kirinya dia udah ada cover gearnya juga jadi udah sepaket bahan plastik ini cuma motifnya ini motif karbon Oke jadi bagian perintilan-perintilannya udah sekarang kita ke bagian dekal habis dekal baru kita ke bagian kaki-kakinya untuk dekal ini dia dari Faisal MX Shop grafik jadi FS MX grafik jadi di Faisal MX Shop juga bisa ngebuat dekal custom sendiri jadi custom suka-suka nah untuk bahannya ini pakai yang tebel yang premium juga ini untuk motif depannya dan ini untuk motif bagian tankinya dasar dekalnya dia pakai warna biru sama warna hitam Terus ini bagian belakangnya ini masih baru pisang sih bodi baru dekal juga baru aja nih FS MX grafik nah jadi untuk dekal itu dia dekal udah nih ada buktinya nih motor masih baru tuh plastik speedo juga aja belum dicabut plastik speedo nya belum dicabut di kuncinya juga masih ada ini nih apa sih namanya nih kayak kertas gitulah jadi diantar sama dealer langsung ke sini pakai pick up dealer terus dimodif orangnya di Cianjur dia beli motornya di Bandung jadi pelatnya nanti ikut pelat D Oke sekarang kita lanjut nih udah semua dekal semua udah perintilan udah Oh ini bagian jok juga ini ditambahin busa jadi dia kelihatan rada lebih rata kan rada lebih tinggi karena ini ditambah busa lagi Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki untuk belakang ini swing arm dia udah ganti pakai replika YZ ini yang listlas nih listlas tapi bahan besi warna silver terus untuk velgnya dia pakai depan belakang yang Expedition untuk belakangnya ukuran 350 ring 17 dan bannya masih pakai Maxis Maxis yang terbaru Maxis Fitra Fitstra jadi yang terbaru Maxis Fitstra ukuran belakangnya dan belakang dia makanya 140 per 70 ring 17 kayak kata gua kalau misalnya banget banyak per 70 berarti dia looknya jadi lebih tinggi terus untuk jir-jir belakangnya dia pakai ROZ ukuran 44 warna biru rantainya pakai TK racing untuk gear depan pasti ukuran 13 kalau kalau 520 jir depan mentok di ukuran 13 nggak bisa naik ke 14 kecuali kalau pakai 428 baru bisa pakai gear depannya yang 14 karena kalau 520 pakai gear 14 dia mentok di keringkes sama di arm jadi udah nggak bisa terus untuk bagian tensioner rantai dia pakai Scarlet warna biru nih yang udah CNC untuk bagian belakang udah wheelset sekarang kita ke bagian depan untuk bagian depannya ini sama dia pakai Expedition juga wheelsetnya untuk ukuran depannya 300 untuk bannya sama juga juga pakai Maxis Fitra fitstrak 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 susah namanya aja ukuran depan 120 per 70 jadi kalau 120 dia rada lebih tinggi dan kelebihannya kalau pakai bahan yang 170 apa 170 per 70 yang depan tuh resiko velg peang tuh ya kecil lah karena dia lebih tebel beda kalau 60 kalau per 60 dia jadi lebih tipis gini jadi velg terawan peang jadi kita makanya harus hati-hati karena gua makin yang per 60 segini itu velg peang sekali dua kali mana itu kalau misalnya lu pakai velgnya yang harga 2 juta di bawah 2 juta kayak misalnya Expedition atau Scarlet tapi kalau misalnya velgnya pakai Excel Asia Takasago aku pakai ban per 60 yang enggak perlu takut velg peang karena velgnya udah kuat kecuali kalau pakai apalagi kalau makin virosi terus pakai ban depannya ukuran per 60 udah itu pasti calon-calon bengkok peang kalau misalnya ngijak lubang atau enggak trotoar karena gua udah ngalamin sendiri lebih aman kalau mau nyari aman pakai yang 70 itu kalau misalnya lu pakai velgnya yang harga di bawah 2 juta kayak Expedition atau Scarlet atau Rossi tapi kalau misalnya velgnya pakai Takasago atau ya pokoknya yang di atas 2 juta lah harganya itu pakai ban per 60 yang pendek yang tipis itu masih ya agak aman lah lebih aman karena velgnya udah kuatkan terus untuk piringan dia pakai delkevic ini ukuran gede ukuran besar warna hitam untuk bagian kaliper masih standar semua jadi itu dia bannya pakai Maxis Fitra velgnya pakai ukuran 300 Expedition depan belakang untuk banyak 110 eh 120 per 70 Oke semuanya udah sekarang kita lanjut ke bagian ini usd jadi usd-nya ini pakai yang terbaru ini merek ini terbaru buat WR 155 kan kalau usd buat WR 155 yang udah PNP tuh baru merek delkevic doang nah ini baru keluar lagi yang terbaru merek MGV ini MGV nya nah jadi ini usd MGV 2023 buat WR 155 ini udah PNP udah ada dudukan udah ada dudukan kunci kontak semua terus bisa kunci stang juga tuh nah bisa kunci stang juga kan kalau misalnya yes usd realjam buat kayak KLE kayak gitu kan nggak bisa kunci stang kalau buat WR dia dia bisa kunci stang karena kebanyakan usd realjam merek-merk lain dia nggak ada dudukan kunci kontak jadi ya paling kalau mau bikin kunci kunci stang atau mau pakai kunci kontak kita bikin dudukannya sendiri lagi cuma kalau usd yang ini dia udah ada dudukan kunci kontaknya jadi nggak perlu bikin lagi lah jadi nggak perlu takut kalau misalnya nggak bisa kunci stang kalau ganti usd realjam ini karena ini udah bisa ya terus untuk bagian ininya dia udah ada setelannya ini adalah setelan ribbon sama ininya nih setelan anginnya dan ini main bukan cuma variasi doang atau hiasan doang terus di bagian bawahnya juga ada settingannya juga biasa kalau di bagian bawah tuh untuk settingan kompresi kalau nggak salah jadi dia mau baliknya cepat atau lambat tabungnya warna silver triple claim nya biru kalau untuk pilihan pilihan warnanya dia baru dua yang merek MGV ini usd ini jadi pilihan warnanya ada yang triple claim biru sama triple claim hitam ini yang triple claim biru cakep kan untuk diameter pipanya dia gede juga ini diameter asnya juga gede dan kalau misalnya pakai usd ini kalau kalian pakai piringannya piringan yang besar yang kayak gini itu pasti bakal custom bracket lagi karena pakai piringan besar tapi kalau misalnya kalian pakai usd ini terus piringannya pasti pakai piringan standar yang kecil itu nggak perlu custom bracket kaliper karena bracket kalipernya udah include di usd nya cuma bracket kaliper yang include di usd nya itu cuma untuk ukuran piringan kecil yang standar bukan untuk piringan besar jadi kalau kalau misalnya kalian pakai piringan besar kalian harus custom lagi bikin bracket baru bracket kaliper karena otomatis posisi kaliper harus mundur ke belakang Oke sama ini yang terakhir jalur roda nih jalur roda depan nih nih jalur rodanya depan ini udah include sama as rodanya terus kalau untuk bagian belakangnya nih kalau ini jalur rodanya kayaknya dia include include sama arm karena setau gua kalau arm kayak gini udah include jalur roda belakang kayak gini jadi ini kayaknya jalur rodanya include sama arm bawaan arm lah karena modelnya beda sama yang depan tapi untuk bahannya sama cuma modelnya doang mbed yang beda Oh ya lupa bagian tromolnya belum dibahas jadi untuk tromolnya dia pakai merek Wilwood merek Wilwood warna hitam jadi dia bukan pakai tromol ori dicet atau pakai tromol CNC bukan nih tromol Wilwood yang bahan biasa cuma warna hitam terus untuk jari-jarinya juga dia pakai warna hitam napple chrome napplenya chrome kan biasa napple emas kan kebanyakan kalau ini napple chrome terus untuk wheelset belakangnya juga sama tromolnya pakai Wilwood juga warna hitam nih jari-jarinya juga pakai warna hitam napplenya chrome tadinya gua kira ini tromolnya tromol ori diripan ternyata bukan nih tromol Wilwood emang baru merek Wilwood buat WR sekarang tromol buat WR 155 tuh udah ada dari merek Scarlett kalau Scarlett itu yang CNC terus Expedition Expedition itu yang biasa yang bahan biasa kayak bahan ori sama sama yang ini merek Wilwood kalau Wilwood dia tromolnya modelnya sama kayak tromol ori maksudnya bentuknya nih bentuknya sama terus untuk yang Scarlett juga sama bentuk tromolnya nih jadi bentuknya sama kayak tromol ori beda kayak yang gua pakai kalau yang gua pakai ini tromolnya merek Expedition cuma yang bahan biasa tapi dia modelnya beda kalau yang merek Expedition dia model tromolnya itu model blimbing kayak misalnya apa kayak model blimbing tuh kayak tromol ori CRF tromol ori CRF kan depan belakang modelnya blimbing blimbing kayak ginilah bintang-bintang kayak gitu nih nih yang gua pakai jadi itu sih bedanya kalau misalnya tromol untuk Scarlett sama Wilwood modelnya sama kayak tromol ori cuma kalau Expedition dia model tromolnya mirip CRF bukan mirip sih emang sama sama modelnya model blimbing kayak gini bintang-bintang cuma ini bahannya biasa bukan CNC warna hitam oke kita kembali ke motor ini menurut gua ini warnanya cakep sih rangkanya silver dipaduin sama USD silver kayak gini sama swing aramnya juga pakai warna silver cuma kalau kata gua ini bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya dia pakai yang warna silver kayak gini silver usd kan ada tuh yang velg warna silver usd kayak gini tuh itu kalau dia pakai warna kayak gitu itu lebih cakep lagi karena pasti bak langsung bakal selasi sama usd sama rangka cuma ini velgnya dia pakai warna biru cuman tetep ganteng juga sih tampilannya kayak gini cuma kata gua bakal lebih ganteng lagi kalau misalnya velgnya dia pakai yang warna silver kayak kayak warna usd itu gue bayangin aja nih velgnya silver nih sama kayak warna ini gua bakal jadi lebih ganteng lagi cuma kayaknya rada susah kalau velg yang warna kayak gini warna silver kayak gini nyarinya rada susah warnanya kebanyakan tuh yang merah biru orange hitam kayak gitulah kalau warna kayak gini tuh rata-rata orang bikin sendiri jadi warna-warna ininya dirontokin sisain warna dasarnya warna bahannya udah udah gitu doang jadinya nanti jadinya tuh kayak gini udah sih mungkin nanti ya kalau mau apalagi mau dimodif segini mah paling udah mentok sih apalagi mau dimodif soalnya udah ini mau udah full modif aja nggak tahu lagi apa yang mau diganti gua juga gua juga otak udah mentok apalagi mau diganti nggak tahu karena gini juga udah cakep sih dan motor ini nggak bakal gua test ride karena biarin aja nanti saya yang punya sendiri yang test ride jadi biar si onernya aja yang peresmian jadi motor baru part-part modif baru semua gak enak kalau gua yang pakai pertama kan orang bukan punya gua ya kan jadi biarin aja nanti si onernya yang test ride pertama untuk bagian mesin juga ini motor masih standar enggak diapapain tuh ya iyalah orang motor baru keluar dealer coba hari belum ada sehari jadi untuk bagian mesinnya masih tetap standar enggak diapapain sama ecu juga masih ecu standar gak diganti BRT gak diapapain kayak gitulah masih tetap ecu standar oke udah sih paling itu doang untuk reviewnya suara-suara mesin baru masih halus aja cuma ini kayaknya belum dibikin saklar lampunya dia belum di belum dibikin saklar lampu gue seneng ngajir ngeliat usd-nya tampilannya chrome kayak gini terus dia masuk sama warna rangka ngeliat dari depan tuh kayak gini ngeliat dari depan nih ngeliat usd-nya chrome nyambung sama warna rangka terus nyambung sama warna arem itu jadi kelihatan tuh kayak cantik banget nih Oke kalau yang ini nggak perlu nggak perlu di review motor bulu kayaknya tuh kotor amat cowo wajir Bandung lagi musim hujan makanya belum gua cuci lagi nih buat kalian yang mau pengen pesen barpad custom nih dekal barpad custom suka-suka jadi lu bisa pakai nama sendiri tuh bisa pakai nama sendiri nih gua pakai nama Arul motor vlog nih dierti heros jadi lu bisa request warna request nama request model tapi kalau kata gua barpad modelnya nggak bisa macam-macam sih soalnya dia akan kelipet jadi biarpun lu bikin model sebagus gimana pakai gambar apapun yang nggak bakal kelihatan karena barpadnya kelipet digulung kayak gini kan untuk harganya 100ribuan aja dekal barpad nih udah deh udah yang bahan premium sama kayak dekal oke jadi mungkin sekian untuk video review WR baru ini untuk total modifikasinya tadi dia kalian bisa lihat aja di akhir video nanti buat kalian yang mau modif motor kayak gini modif super motonya atau trailnya kayak gini kalian bisa langsung aja ke Faisalemex shop buat yang di daerah Bandung bisa langsung datang ke sini ada di daerah lembang di dekat farmhouse kalau untuk yang di luar Bandung bisa pesan online nanti gua taruh kontaknya untuk order online bisa lewat WhatsApp ke adminnya langsung atau bisa juga lewat shopee Oke jadi untuk info ordernya nanti kalau bisa cek aja di deskripsi video nanti gua taruh atau enggak di kolom komentar lah gua sumatin Oke ditunggu video-video selanjutnya see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati